Dan yup, halo guys, selamat datang lagi ya Jadi udah sekian lama gue gak upload video dan akhirnya gue upload lagi cuy Dan pada kesempatan kali ini gue akan nge-review atau mereview versi terbaru dari Lost Miner Yaitu 1.4.5B Jadi apa aja sih yang baru di versi 1.4.5B ini? Yuk kita simak videonya Di versi terbaru kali ini, Lost Miner telah mengeluarkan platform berwarna Dan ya jika kalian mau membuat platform berwarna ini Kalian membutuhkan 2 kayu dan 2 koper dan ya 1 warna ya Warnanya nanti juga terserah warna apa Kalau warna merah ya berarti warna merahnya tuh 1 aja gitu Buat 1 platform Lah tapi bang gue udah terlanjur bikin platform kayu Ini gimana nih? Ya caranya simple gitu Platform kayu tuh tinggal kalian gabungin sama warna aja gitu Jadi gak usah buat yang baru lagi Kali ini Lost Miner mengeluarkan armor baru ya Yang berjenis kulit Dan ya sayang sekali armor ini tidak dapat dibuat gitu Dan ya armor ini mungkin ada di dalam chest ya Yang ada dalam goa itu cuy Atau bisa kita bilang sebagai harta karun Dan ya ngomong-ngomong Kalau soal armor ini terlihat seperti jubah ya Kayak terlihat seperti armor tentara gak sih? Coba kalian komen ya Kali ini Lost Miner telah membuat skop yang berjenis baru ya Jadi ini gak bisa dibuat Jadi kalau kalian mau mendapatkannya itu harus di dalam peti harta karun ya Atau bisa dibilang chest yang ada di dalam goa itu ya Dan ya skopnya tuh juga ada yang macam-macam ya Ada yang dari flores atau bisa dibilang kayu Dan ada juga dari twelic atau bisa dibilang diamond dan yang lain-lain gitu Dan ya bagi gue kecepatan dari shovel ini ya Atau skop ini gak berbeda jauh sih sama skop yang bisa kita buat gitu Dan ya kalian pasti suka dengan barang ini ya Karena ya gak mungkin juga kalian gak suka Karena barang ini memungkinkan kalian untuk terbang ya Jadi selain jetpack ya itu sekarang ada item yang baru lagi Yang bernama Flappy Wing ya Atau saya Flappy Cara terbangnya simple ya itu kalian tinggal klik A ya Tapi kalau satu kali gak bisa terbang Jadi harus berkali-kali ya Jadi baru bisa terbang Dan untuk terbangnya ini seperti burung onta itu ya Tapi kalau burung onta kan limitnya cuma 2 Nah ini kalau ini limitnya itu sampai bener-bener habis gitu Sampai bener-bener hancur gitu ya Ini Flappy Wingnya Oh iya buat kalian yang membuat Flappy Wing ini Sangat disayangkan sekali ya Karena Flappy Wing ini tidak dapat dibuat Kemungkinan besar ada dalam chest ya Chest yang ada di goa gitu Atau bisa dibilang karta karun Oke jadi yang di update kali ini adalah Perbaikan bug ya Yang diantaranya cuma ya bug multiplier ya Kalau gak salah Dan yap jadi update-nya udah habis ya Jadi cuma sampai segini doang Dan ya gimana guys pendapat kalian tentang update kali ini Yaitu 1.4.5b ini Apakah bagus, sangat bagus Atau mungkin sangat mengecewakan Karena hal yang baru-baru ini sangatnya Kalau ada tulis di kolom komentar cuy Berserta penjelasannya cuy Mengapa kalian membenci update kali ini Dan yap sekian cuy Terima kasih Dan yap dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih